9 Domain God Emperor Season 70, Menempa Senjata Sepasang mata yang dingin dan tak bernyawa dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Kekuatannya juga meningkat pesat. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa kekuatannya telah meningkat secara eksplosif. Auranya juga membuatnya merasa seperti mayat berjalan. Dalam waktu singkat ini, aura kematian di tubuh Wen Anji telah mencapai 80%. Hatinya sudah mati, dan semua harapannya hilang. Menambah penyerapan aura kematian di sekitarnya, Wen Anji sudah berubah. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia sekarang hampir menjadi mayat hidup. Kincuan mengerutkan kening, akan merepotkan untuk berurusan dengannya hari ini. Wen Anji memandang kincuan, matanya sudah berubah menjadi merah tua. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura kematian dan kebencian yang tak ada habisnya. Dia bergerak, langsung bergegas menuju kincuan, sekali lagi mengangkat tangannya dan menabrak. Itu adalah Earth Demon Mystic lagi. Mungkin itu adalah peningkatan alam, atau penyerapan aura kematian di bumi, atau mungkin dia sudah menjadi bagian dari tanah sembilan neraka. Pada saat ini, kekuatannya sangat kuat. Bayangan gunung yang hitam pekat dan keras menempel di lengannya dan menghantam kincuan dengan liar. Boom-boom. Tapi kincuan tidak terlalu khawatir. Dia tidak takut pada siapapun di bawah level kaisar. Tidak ada keberadaan di atas tingkat kaisar di alam roh, jadi kekerasan Wen Anji tidak berarti apa-apa bagi kincuan. Sembilan langkah menentang surga. Serangan ilahi. Segel penekan bodi tertinggi. Cakar naga dewa facra. Kedua belah pihak menyerang dengan liar. Aura kematian pada Wen Anji sangat menakutkan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani berhubungan dengan Wen Anji. Begitu aura kematian memasuki tubuh mereka, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Kincuan memiliki Dao of all creation, jadi keduanya membatalkan satu sama lain. Dan sekarang kincuan mengenakan baju besi. Armor bumi tebal. Sepatu bot dewa angin mengalir. Satu tangan memegang dot gold sword. Armor tanah tebal jelas tidak sebagus fragment armor dewa iblis lawan, tetapi armor tanah tebal adalah elemen bumi dan memiliki jimat yang kuat di atasnya. Ditambah fisiknya yang kuat, sembilan naga ilahi, dan facra grit Dao, pertahanan kincuan tidak lebih rendah dari pertahanan Wen Anji. Jadi serangan berat dari kedua belah pihak tidak bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Mengubah batu menjadi emas. Seekor naga emas menghantam tanah. Wen Anji bahkan tidak repot-repot mengelak. Dengan armor dewa iblis, dia akan baik-baik saja. Seiring waktu berlalu, senyum muncul di wajah kincuan. Armor dimengat rusak, tapi hanya satu persen. Secara alami, akan ada kekurangan. Itu pasti tidak sempurna, tetapi kekurangannya sangat kecil. Jika Wen Anji dengan sengaja menjaganya, hampir tidak mungkin dia berhasil. Itulah mengapa kincuan tidak menyerang celah apapun. Namun, itu berbeda sekarang. Pada saat ini, kecepatan dan kelesuan Wen Anji telah sangat berkurang oleh sentuhan emas kincuan dan sentuhan midas. Alasan utamanya adalah Wen Anji tidak peduli sama sekali. Dia tidak percaya bahwa kincuan bisa melakukan apapun padanya. Palu emas tempa ilahi. Armor ilahi juga ditempa. Kincuan memiliki Forging God Dao, dan dia juga memiliki Forging God Golden Hammer dan Forging God Hammer Teknik. Kincuan pindah. Dengan sembilan langkah menentang surga, dia tiba di samping Wen Anji. Palu itu hancur. Penempaan palu dewa. Tidak jelas, sederhana, aneh, megah. Palu aneh, bersinar dengan cahaya kemasan, tiba-tiba menabrak tubuh Wen Anji. Armor Dewa Iblis Hitam Menyala. Armor Dewa Iblis Hitam tampak menjadi sedikit lebih terang warnanya. Itu hanya sedikit, seolah-olah itu adalah ilusi. Tapi kemudian, Kincuan menggunakan Golden Touch Sword di satu tangan dan Forging God Golden Hammer di tangan lainnya. Setelah rentetan serangan gila, semua orang segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Armor Dewa Iblis yang awalnya hitam pekat kini telah berubah menjadi hitam. Itu bukan lagi warna hitam pekat, dan tidak lagi memiliki pesona hitam yang mengejutkan dari sebelumnya. Ledakan. Sentuhan Midas. Sosok besar Wen Anji diledakkan kembali. Su, dia tertegun. Hari-hari ini, dia telah berlatih Forging God Hammer dengan Kincuan di pagi hari. Dia tahu bahwa teknik palu ini sangat kuat dan dapat diintegrasikan ke dalam gerakan apapun, tetapi dia tidak menyangka akan begitu menakutkan. Meski tubuh Wen Anji dipenuhi energi kematian, dia masih sadar. Pukulan keras ini membuatnya tidak bisa tenang. Meski hatinya sudah mati dan semua harapannya sirna, dia tidak mau mati. Dia hanya merasa bahwa hidup ini sedikit membosankan. Ini merupakan pukulan baginya. Tapi sekarang dia menghadapi kematian, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Bang-bang-bang. Kecepatan Kincuan dan Forging God Hammer digabungkan dengan sempurna. Setiap serangan seperti pekerjaan para dewa. Tubuh Wen Anji kaku dan reaksinya lambat. Dia bahkan tidak bisa memblokir. Dia hanya bisa menyaksikan palu Kincuan dan golden touch sword jatuh di tubuhnya. Gua. Armor dewa iblis hitam jatuh dari tubuh Wen Anji, dan sosok besarnya kembali ke ukuran aslinya. Her, ayo bertarung bersama. Kincuan memanggil dengan lembut. Dia meminta Suhe untuk membalas dendam lagi. Ini akan menghilangkan simpul di hati dia dan ibunya, simpul di hati mereka, titik yang menyakitkan. Hanya jika Suhe membunuh Wen Anji, itu akan menjadi balas dendam yang sempurna di mata ibu Su. Beban bertahun-tahun juga akan terangkat. Tanpa perlindungan armor dewa iblis, Wen Anji secara alami sangat rapuh. Selain itu, tubuhnya kaku dan lamban. Suhe dengan mudah membunuh Wen Anji. Kematian Wen Anji membuat tempat ini benar-benar sunyi. Dari empat keluarga di Spirit Flower City, tiga lainnya pada dasarnya sudah tamat. Mereka tidak memiliki ahli, dan hanya sedikit yang tersisa. Mereka sama sekali tidak dapat menghidupi keluarga mereka. Apalagi tidak ada musuh dalam keluarga besar, jadi satu-satunya cara adalah pergi dan pergi jauh. Yang paling bahagia tentu saja Istana Seratus Bunga. Simpul di hati mereka, puluhan tahun penindasan, dan puluhan tahun keluhan telah hilang hari ini. Terutama ibu Su, dia merasa sedikit lebih santai. Hanya saja orang tidak bisa hidup kembali. Setiap kali dia memikirkan orang-orang yang telah meninggal, itu masih sangat menyedihkan. Ibu Su dan yang lainnya keluar. Suhe memeluk ibu Su, dan wajah ibu Su berlinang air mata. Ibu, kamu juga bisa santai. Kamu tidak perlu terlalu lelah, kata Suhe lembut. Ya, hari ini adalah hari yang bahagia. Kita harus berterima kasih kepada Kincuan. Jika bukan karena dia, kita semua pasti sudah mati hari ini, kata ibu Su sambil tersenyum. Tidak, tidak, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, maka adakan pernikahanku dengan Suhe, kata Kincuan dengan wajah sedikit merah. Ibu Su tertegun. Suhe tersipu. Ya tentu saja, kami akan segera menyiapkannya. Bisa diadakan hari ini, kata ibu Su sambil tersenyum. Ada sorakan di sekitar mereka. Banyak orang sedang mempersiapkan Kincuan dan Suhe. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah seniman bela diri Piktier Nine Emperor Realm, tetapi sekarang mereka melakukan ini secara sukarela. Terima kasih, terima kasih, bibi, kata Kincuan dengan penuh semangat dan rasa terima kasih. Hati Suhe menghangat. Dia mendongat dan melihat ibunya tersenyum padanya. Dia semakin tersipu. Gadis, kamu akan menikah, kata Suhe sambil tersenyum. Suhe memegang lengan ibu Su, tersipu. Ibu. Kamu tersipu, kata Suhe lembut kepada Kincuan. Jangan khawatir. Dia R, kamu adalah wanita pertamaku, dan ini juga pernikahan pertamaku. Kincuan menatapnya dengan hangat dan berkata. Mata jernih dan aura alaminya membuat Suhe merasa sangat nyaman. Bab 692 Suhe merasa sangat bahagia saat ini. Ini adalah hari paling bahagia selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya membalas dendam, tetapi dia juga akan menjadi istri Kincuan. Melihat pemahaman diam-diam antara Kincuan dan Suhe, serta mata Kincuan yang hangat, ibu Su merasa lega dan bahagia. Putrinya tidak salah menilai dia. Seorang anak laki-laki dari alam biasa datang ke sini untuk putrinya. Berapa banyak tekad dan ketekunan yang dibutuhkan. Apalagi prestasinya hari ini sangat tinggi. Dia bahkan telah menyelesaikan krisis Istana Seratus Bunga. Itu juga karena dia mereka bisa membalas dendam. Setelah ibu Sudan yang lainnya pergi, Kincuan dan Suhe berdiri di gerbang gunung Istana Seratus Bunga. Beberapa orang telah pergi untuk menghadapi medan perang, sementara yang lain mulai mendekorasi tempat itu, mempersiapkan pernikahan Kincuan dan Suhe. Dikatakan hari ini, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Kincuan telah mengirim seseorang untuk memberitahu Mu Biao untuk datang ke Spirit Flower City. Dalam hal ini, itu akan memakan waktu. Pernikahan Kincuan dan Suhe tidak akan mengundang orang luar, tetapi beritanya harus disebarkan. Reputasi Kincuan telah menyebar. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan tahu siapa Kincuan. Berita bahwa Kincuan dan Suhe telah menghancurkan keluarga Wen, Mu, dan Bian menyebar dengan cepat. Itu mengejutkan seluruh alam roh. Tapi saat ini, Kincuan dan Suhe sedang berjalan-jalan di Hundred Flower Mountain. Pemandangan di sini terlalu indah. Memegang tangan wanita tercinta, Kincuan merasa sangat puas dan bahagia. Suhe memiliki senyum di bibirnya. Sebelum dia membangunkan tubuh harta karun tulang yang luar biasa, dia adalah kecantikan yang langka. Sekarang, dia bahkan lebih cantik. Dia sebanding dengan Gletser Beiming, tetapi temperamen mereka berbeda. Suhe bermartabat dan suci. Dia seperti perawan Maria. Meskipun dia tidak akan membuat orang merasa tertekan, mereka hanya ingin mengasihani dan mencintainya dari lubuk hati mereka. Dia bisa dengan mudah memuaskan pria. Itu adalah kepuasan batin. Dia adalah istri yang ideal di hati seorang pria. Kincuan memegangi pergelangan tangannya. Langit biru dan awan putih. Menginjak rerumputan di bawah kaki mereka. Mereka dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Pada saat ini, hati Kincuan terasa damai. Dia R, pulanglah bersamaku setelah beberapa saat. Aku sudah lama tidak kembali, kata Kincuan lembut. Yah, oke, aku juga ingin kembali, kata Suhe sambil tersenyum. Perubahan halus terjadi di kota bunga roh. Klan Wen, klan Mu, dan klan Bian semuanya menghilang. Kota itu benar-benar kosong. Setelah itu, banyak orang pergi ke Istana Seratus Bunga untuk memberikan penghormatan. Kincuan tidak peduli dengan hal-hal ini, Ibu Su yang melakukannya. Ketika satu fraksi jatuh, fraksi lain segera bangkit. Lagi pula, kue ini terlalu besar, dan satu fraksi tidak bisa menghabiskan semuanya. Namun, kekuatan ini tidak berani bertindak gegabuh, jadi mereka datang mencari Istana Bunga. Pertama, mereka membutuhkan izin Istana Bunga, dan kedua, mereka secara alami berharap untuk berteman dengan Istana Bunga. Setelah mengalami pertempuran ini, semua orang dari Istana Bunga menjadi acuh-ta'acuh terhadap banyak hal. Beberapa orang yang meninggalkan Istana Bunga kembali, berharap untuk kembali dan bergabung kembali dengan Istana Bunga, tetapi mereka ditolak. Banyak orang yang meninggalkan Istana Bunga tidak kembali. Siapapun akan tahu bahwa tidak ada harapan. Saat Istana Bunga sangat membutuhkanmu, kamu pergi. Sudah cukup bagus bahwa Istana Bunga tidak menghukummu, jadi bagaimana kamu bisa kembali? Bahkan jika mereka membiarkanmu kembali, bukan. Meskipun orang-orang dari Istana Bunga tidak melakukan apapun selama pertempuran itu, butuh banyak keberanian untuk bertahan, dan tekat untuk mati. Dikatakan bahwa mereka yang selamat dari bencana ditakdirkan untuk memiliki keberuntungan. Mereka yang bertahan adalah para elit, tulang punggung, dan status mereka naik. Beberapa murid sekte luar tetap tinggal, dan sekarang setelah mereka memasuki sekte dalam, perlakuan dan sumber daya mereka semuanya sangat condong ke arah mereka. Hari ini, Mubiao datang. Dia tahu bahwa Kincuan akan menikah, dan dia menunggunya. Dia tersentuh dan berterima kasih. Dia juga mendengar tentang apa yang terjadi di kota Bunga Roh, dan bersembunyi dari tuannya membuatnya semakin menghormatinya. Salam, nyonya. Mubiao membungkuk hormat, dan itu adalah busur besar. Suhe terkejut dan segera menyuruhnya bangun. Mubiao sangat senang. Dia menggaruk kepalanya dan mengambil inisiatif untuk melakukan pekerjaan kasar. Mubiao tidak tampan, tapi wajahnya juga tidak jelek. Dia sedikit biasa, tapi dia sangat pendek dan kekar, yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Tapi dia sangat ceria dan ceria, dan tidak merasa rendah diri sama sekali. Bahkan ketika orang lain memandangnya dengan jijik, dia sangat tenang, karena dia merasa orang yang memandang rendah dirinya tidak sebaik dirinya. Saat ini, dia merasakan rasa superioritas di dalam hatinya. Sejak dia mulai mengolah God Forging Hammer, kepercayaan dirinya telah meningkat berkali-kali lipat. Selama seorang pria memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang kuat, penampilan dan tinggi badan tidak menjadi masalah. Selama dia menjadi master dan ahli tertinggi, tidak ada yang akan berhenti di ketinggiannya. Apalagi, selama dia menjadi lebih kuat di masa depan, tidak akan sulit baginya untuk tumbuh lebih tinggi. Tiga hari kemudian, Kincuan dan Suhe mengadakan pernikahan mereka di Istana Bunga. Mereka tidak mengundang orang lain, hanya orang-orang dari Istana Bunga. Pernikahan itu sangat meriah, dan mereka semua berada di sisi yang sama, memberikan restu yang tulus. Suhe adalah wanita pertama Kincuan, yang pertama bertunangan, dan yang pertama mengadakan pernikahan. Tempat ini terlalu jauh dari kota Nanhai. Awalnya, dia berencana untuk mengadakannya di rumah di kota Nanhai, tetapi dia memikirkan situasi Suhe dan Ibu Su, jadi dia memutuskan untuk mengadakannya di sini. Ketika dia sampai di kota Nanhai, dia bisa menahannya lagi. Gaun pengantin Suhe dibuat sendiri oleh Kincuan. Itu adalah gaun pengantin seputih salju dengan pengerjaan yang sangat indah. Itu indah dan bersih, dan memancarkan energi spiritual yang kuat dan cahaya spiritual yang redup. Suhe sangat menyukainya, dan dia sangat senang. Dia menatap Kincuan dengan mata penuh kelembutan. Her, aku mencintaimu selamanya. Kincuan memeluknya dengan lembut. Aku juga mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Kincuan. Aku sangat bahagia, aku wanita paling bahagia. Mata Suhe lembab saat dia berbisik pelan. Sebulan kemudian, Ibu Su menatap Kincuan dan Suhe, hati-hati di jalan. Kincuan, sampaikan salamku kepada orang tua dan keluargamu. Mem, kamu juga hati-hati. Ibu, Suhe memeluk Ibu Su dengan lembut. Baiklah, bukannya kamu tidak akan kembali. Pergilah. Mubiao, tetap di sini dan latih forging Godhammer. Selama kamu bisa menguasai gerakan ini, itu sudah cukup bagimu untuk memasuki zona kekacauan. Kincuan tersenyum. Mem, saya mengerti, Tuan. Saya akan bekerja keras. Nenek, ayo pergi. Kincuan, Suhe, dan gadis kecil itu memulai perjalanan pulang. Butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan dari kota Bunga Roh wilayah spiritual utara ke kota Nanhai. Ini membuat Kincuan menghela nafas bahwa dunia ini terlalu besar. Kekuatan manusia dan monster saat ini tampaknya sangat cepat, tetapi masih belum cukup cepat. Kincuan memikirkan penguasa penyusut tanah, penguasa pengukur surga, batu teleportasi lanjutan, dan harta lainnya. Jimat dan formasinya tidak berada pada level di mana dia bisa mengukir batu teleportasi lanjutan. Untungnya, kecepatan burung pipit naga lima warna cukup bagus, terutama dengan posisi dewa tujuh bunga. Jika mereka bergegas dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu sekitar dua bulan. Mereka akan mencoba mencari kota untuk menggunakan formasi teleportasi di antaranya. Kalau tidak, itu akan memakan waktu lebih lama. Mereka dikenakan perjalanan. Bab 693 Kincuan sangat bersemangat. Sudah lama sejak dia pergi. Ketika dia muncul di depan pintu keluarga Kin, hampir semua orang di keluarga Kin keluar. Orang tua itu sangat sehat dan memiliki seorang nenek yang baik hati. Kincuan dengan senang hati pergi untuk menyambut lelaki tua itu. Kemudian, dia naik untuk memeluk ibunya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Hei Lian Wu memeluk Kincuan dengan erat dan mengulurkan tangan untuk menggosok kepala Kincuan dengan penuh kasih. Bocah cilik, ibu juga merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Dia menyapa ayahnya, memeluk adik perempuannya, Kin Nian, dan menyapa seluruh keluarga Kin. Dia memberikan pelukan beruang kepada mereka yang pantas menerimanya. Suhe secara alami mengenal banyak anggota keluarga Kin. Saat keluarga Kin melihat Suhe, mereka semua tersenyum bahagia. Saat Suhe dibawa pergi, rambut Kin Chuan langsung memutih tak terlupakan. Setelah itu, Kin Chuan tidak menyebut Suhe lagi, tetapi mereka tahu bahwa itu menyakitkan di hati Kin Chuan. Dengan pemahaman mereka tentang Kin Chuan, mereka tahu bahwa Kin Chuan harus menemukan Suhe. Kalau tidak, itu akan menjadi simpul yang tidak bisa dilepaskan. Suhe naik dan membungkuk pada lelaki tua itu. Kakek Nenek. Anak baik, kamu kembali. Bagus, bagus. Orang tua itu benar-benar bahagia. Nenek Kin Chuan memegang tangan Suhe dan mengatakan sesuatu dengan gembira. Gadis kecil itu masih muda ketika dia pergi, tetapi dia mengingat banyak hal dan dengan senang hati menyapa semua orang. Ibu, dia menantu perempuanmu. Aku membawanya kembali untuk menemuimu, kata Kin Chuan sambil tersenyum. Mereka yang tidak tahu tidak akan tahu, tetapi mereka yang tahu akan tahu bahwa kalimat ini sangat berat. Ibu Kin Chuan secara alami tahu tentang situasi putranya. Ketika dia mendengar bahwa rambut putranya langsung memutih, dia tidak bisa menahan air matanya. Namun, dia tidak pernah melihat putranya menunjukkan emosi apapun. Dia selalu positif dan optimis. Dia adalah pilar keluarga Kin di usia muda. Dia, Kin Feng, dan keluarga Kin bisa berada di tempat mereka hari ini karena kerja keras Kin Chuan. Helian Wu ingat bahwa ketika Kin Chuan pergi, dia berkata bahwa dia akan menemukan menantu perempuannya dengan sangat mudah. Dia telah mencari selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Helian Wu memandang Kin Chuan dan kemudian menatap putranya. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan putranya. Ketika mereka pergi, Kin Chuan baru berusia 2 tahun. Saat itu, si kecil sangat menyenangkan. Dia adalah kekasihnya. Namun, saat mereka terpaksa berpisah, rasa sakitnya sangat menyiksa. Saat dia memilih untuk memasuki pagoda formasi surgawi, dia harus memutuskan semua hubungan dengan dunia fana dan yang lainnya. Pada saat itu, yang paling dia inginkan adalah pria itu muncul di depannya dengan anak kecil di pelukannya. Tapi itu hanya angan-angan. Dia tidak punya pilihan selain memasuki pagoda formasi surgawi. Memasuki pagoda formasi surgawi tampaknya telah memutuskan hubungannya dengan dunia fana, tetapi sebenarnya sebaliknya. Dia hanya punya dua pilihan saat itu. Salah satunya adalah memasuki pagoda formasi surgawi, dan yang lainnya adalah untuk mati. Dia telah memasuki pagoda formasi surgawi untuk meninggalkan secerca harapan untuk dirinya sendiri. Dia berharap suatu hari dia bisa melihat anak kecil itu sebagai darah dagingnya sendiri. Suhe melangkah maju dan menyapannya dengan gugup. Helian Wu memegang tangan Suhe dengan senyum bahagia di wajahnya. Keluarga itu sangat hidup dan bahagia saat mereka berjalan pulang. Kin Nian memeluk lengan Kin Chuan, Kin Chuan menggosok kepalanya dengan gembira, Nianer. Saudaraku, kamu sudah lama pergi. Aku sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu, kata Kin Nian sambil tersenyum. Aku juga merindukan kalian. Aku sangat merindukanmu, kata Kin Chuan sambil tersenyum. Kaka ipar sangat cantik, kata Kin Nian sambil tersenyum. Suhe tersenyum dan memegang tangan Kin Nian. Nianer, kamu juga sangat cantik. Hampir semua orang di keluarga Kin telah kembali, termasuk keluarga Kin King. Ketinggian Kin Chuan saat ini sudah di luar jangkauan South Sea City. Banyak wanita muda ingin menikahi pemuda dari keluarga Kin. Tentu saja, mereka tidak menyangka Kin Chuan akan menikahi mereka. Mereka akan puas jika bisa menikah dengan orang lain di keluarga Kin. Kin Chuan awalnya berencana untuk membiarkan kakeknya dan yang lainnya tinggal di tempat yang besar, tetapi melihat kehidupan di kota laut selatan sangat santai dan nyaman, Kin Chuan ragu-ragu. Orang-orang menyukai kedamaian dan ketenangan ketika mereka sudah tua. Tetapi dia telah berjanji kepada ibunya bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memindahkan keluarganya ke kota peniup salju. Kin Chuan melihat kultivasi mereka. Setelah tidak melihat mereka begitu lama, kultivasi ibunya ternyata yang terkuat. Dia sudah berada di kor satering rilem. Fisik ibunya awalnya kuat, tetapi karena simpul di hatinya, kekuatannya terbatas. Setelah keluarga bersatu kembali, kekuatannya secara alami meningkat pesat. Dia sudah sangat kuat. Ayahnya sedikit lebih buruk dari ibunya. Setelah simpul di hatinya dilepaskan, kemajuannya sangat cepat. Plus, dengan banyak sumber daya yang ditinggalkan Kin Chuan, dia sekarang berada di puncak alam bumi. Kekuatan orang lain di keluarga Kin juga meningkat pesat. Di South Sea City, mereka adalah eksistensi khusus. Jadi, biasanya, tempat ini tidak lagi cocok untuk dikembangkan oleh keluarga Kin di sini. Lingkungan itu sangat penting. Mereka harus menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Lingkungan dan pengaruh sekitarnya. Kin Chuan memikirkannya dan memutuskan untuk berdiskusi dengan kakeknya untuk memindahkan seluruh keluarga. Meskipun kakeknya sudah tua, dengan keterampilan medis Kin Chuan dan keterampilan alkimia saat ini, tidak akan menjadi masalah bagi kakek dan neneknya untuk menembus kekuatan dan meningkatkan umur mereka. Kin Chuan tidak menyebutkan pindah. Sebaliknya, dia memutuskan untuk memperkuat fondasi kedua tetua dan membantu mereka menerobos ke alam berikutnya. Orang tua itu dulunya adalah seorang ahli di Boulder Town. Tahun-tahun ini, dengan bantuan Kin Chuan, dia sudah berada di puncak Grandmaster Jalur Beladiri. Kali ini, Kin Chuan memutuskan untuk membantu lelaki tua itu menerobos ke Marsial Pat Grandmaster. Pembersihan Sumsum dan Meridian, Bis Essence Elixir Setelah melakukannya, kedua tetua itu penuh energi dan terlihat jauh lebih mudah. Vitalitas mereka telah meningkat pesat. Ini juga karena Dao segala ciptaan Kin Chuan dan Dao Yin dan yang memiliki efek yang besar. Namun, Kin Chuan masih tidak bisa mengubah kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Ini juga mengapa Kin Chuan ingin kekuatan dan alam lelaki tua itu sedikit meningkat. Meningkatkan kekuatan akan meningkatkan umur dan membuka beberapa potensi tubuh. Dengan cara ini, Kin Chuan bisa menggunakan kemampuannya. Tanpa kultivasi, bahkan jika mereka meninggal karena usia tua, mereka hanya akan berusia sedikit di atas 100 tahun. Namun, jika mereka mencapai Marsial Pat Grandmaster, umur mereka bisa mencapai 180 tahun. Dengan bantuan Kin Chuan, mereka secara alami dapat menghabiskan umur mereka selama mereka tidak sakit. Inilah mengapa Kin Chuan dapat membantu lelaki tua itu mencapai umur hampir 100 tahun. Orang tua dan nenek Kin Chuan secara alami sangat bahagia. Melihat keluarga mereka menjadi lebih baik dan lebih baik, mengetahui bahwa mereka memiliki hampir 100 tahun lagi, mereka berdua terkejut dan senang. Setelah melakukan semua ini, Kin Chuan tersenyum, Kakek, nenek, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan semuanya. Berat, bicaralah, selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan mendukungmu. Orang tua itu dalam suasana hati yang baik dan berkata terus terang. Kakek, lihat, keluarga Kin telah melampaui kota South Sea terlalu banyak. Sepertinya kita berada di dunia yang berbeda. Lingkungan di sini tidak lagi cocok untuk kita. Mengapa kita tidak pindah tempat? Kin Chuan tersenyum. Bab 694 Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Kin Chuan sedang bergerak, dia tertegun. Namun, dia dengan cepat memikirkan masalahnya. Dia sekarang adalah seorang Grandmaster Seni Bela Diri, dan yang terkuat di kota Nanhai hanyalah seorang Grandmaster Seni Bela Diri, dan itu hanya di tingkat dasar. Putranya, Kin Feng, sudah berada di peringkat bumi, dan ibu Kin Chuan telah mencapai ranah broken core. Di sini, itu memang. Baiklah, selama kita menemukan tempat, kita bisa pindah. Ini hal yang baik, selama kamu menyukainya, dan bermanfaat bagi keluarga, kita harus mendukungnya. Pria tua itu terkekeh. Kakek masih berpikiran paling terbuka. Kin Chuan tersenyum. Pria tua itu tersenyum dan menatap Kin Feng dan Helian Wu. Wajah Helian Wu agak merah. Orang tua itu sudah tua, jadi dia tentu tahu alasannya. Namun, memang sudah waktunya untuk pindah. Bagaimanapun, keluarga Kin juga perlu berkembang. Semua ini karena Kin Chuan. Setelah salam, Kin Chuan mengeluarkan hadiah dan membagikannya kepada semua orang. Suhe juga memberikan hadiah untuk Kin Nian, Kin Xing, Kin Chen, dan tiga generasi keluarga Kin lainnya. Helian Wu mengeluarkan gelang dan menaruhnya di Suhe. Di masa depan, jika bocah bau itu menggertakmu, beritahu aku dan aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Kin Feng mengulurkan tangannya dan menepuk pundah Kin Chuan. Wajahnya sangat bahagia. Awalnya, hidupnya sudah redup, dan dia bahkan mungkin berakhir sebagai zombie berkepala dingin. Namun, semuanya berubah dan menjadi sempurna. Ini membuatnya merasa lebih diberkati. Melihat Kin Chuan, Kin Feng juga merasa bangga dari lubuk hatinya. Dia bahkan tidak berani memikirkan kehidupannya saat ini. Bahkan berkali-kali ketika dia bangun dia akan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia bahkan akan bertanya kepada Helian Wu apakah itu mimpi. Ini membuat Helian Wu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini juga menunjukkan betapa besar kebahagiaan itu. Wanita yang sangat dia cintai telah kembali. Bertahun-tahun penderitaan dan penantian telah berlalu. Awan terbelah dan bulan bisa terlihat. Kebahagiaan saat ini membuatnya semakin menghargainya karena dia tahu itu tidak mudah. Bukankah Helian Wu sama? Utranya menghadiahi keluarga angin salju dan memasuki pagoda formasi surgawi untuknya. Untuk anak nakal dari alam fana, dia bertempur hidup dan mati dengan penguasa domain mistik. Semua ini demi reuni keluarga. Helian Wu memegang tangan Kinchuan dengan satu tangan dan tangan Suhe dengan tangan lainnya. Ini membuat Suhe sangat senang. Wanita lembut dan cantik ini adalah ibu Kinchuan. Dia adalah orang yang disukai dan ingin didekati orang. Dia memiliki temperamen yang anggun, anggun dan mulia, dan lembut serta mudah didekati. Berdiri di sampingnya membuat orang merasa sangat nyaman. Sebenarnya, Helian Wu sangat senang. Utranya telah pergi sendiri ketika dia masih sangat muda. Terakhir kali mereka bertemu, Kinchuan tidak tinggal lama di rumah. Karena itu, dia selalu merindukannya. Bisakah kamu tinggal di rumah selama beberapa hari lagi kali ini? Helian Wu bertanya dengan lembut, nadanya tenang. Namun, Kinchuan masih bisa merasakan jejak harapan dalam kata-katanya. Saya akan tinggal di sini untuk waktu yang lama kali ini, setidaknya setengah tahun, bahkan mungkin dua atau tiga tahun, kata Kinchuan sambil tersenyum. Dia belum berada di level overload, jadi dia tidak berencana untuk pergi ke zone of chaos terlalu cepat. Selain itu, dia telah menemukan Suhe. Hal-hal lain harus menunggu sampai dia mencapai level overload. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Apalagi dia juga sangat rindu rumah, dan sulit baginya untuk tenang. Sekarang dia sudah menikah dengan Suhe, dia bisa menggunakan waktu ini untuk menemaninya dan keluarganya. Ini adalah lingkungan yang paling hangat dan paling bahagia, kehidupan yang paling bahagia. Mendengar kata-kata Kinchuan, Helian Wu dengan gembira mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Kinchuan. Melihat ini, Suhe tidak bisa menahan senyum tipis. Kin Nian dan Baby juga cekikikan. Kin King juga mengulurkan tangannya dan mencubitnya dua kali. Saat waktunya memasak, Kinchuan berinisiatif melakukannya. Kecepatan memasaknya sangat cepat, dan yang lainnya membantunya. Segera, beberapa meja makanan disiapkan. Lagi pula, ada banyak orang. Dia langsung memasak lusinan hidangan, dan rasanya tak terlukiskan secara alami. Ini adalah hidangan dari menu Five Elements Immortal Chef. Menurut legenda, ini adalah kenikmatan abadi. Hanya yang abadi yang bisa makan makanan semacam ini. Ada anggur dan makanan, dan mereka makan dengan gembira. Setelah makan, diputuskan juga bahwa pernikahan Kinchuan dan Suhe ditetapkan sebulan kemudian. Generasi ketiga keluarga Kin juga telah dewasa, tetapi kultivasi mereka tidak buruk. Dengan bantuan Yayasan Kinchuan, Ramuan, dan Primal Chaos Liquid, dan usia juga telah mencapai puncak alam Grandmaster Agung. Karena kekuatan mereka semakin meningkat, generasi ketiga keluarga Kin tidak menikah. Oleh karena itu, relatif lebih baik bagi mereka untuk bergerak kali ini. Setelah makan, Kinchuan menemani ibu, saudara perempuan, dan ayahnya jalan-jalan. Suhe berinisiatif memberikan waktu kepada Kinchuan dan yang lainnya. Bisnis keluarga Kin tidak kecil sekarang. Mereka adalah keluarga besar, dan sekarang mereka juga memiliki kekuatan, tetapi semua orang masih suka hidup bersama. Hanya saja tempat keluarga Kin sedikit lebih besar, dan sangat ramai. Ibu, ayo pindah ke Snow Blowing City. Kata Kinchuan sambil tersenyum. Helian Wu sedikit memutar matanya ke arah Kinchuan. Kamu memiliki keputusan akhir, kamu adalah kepala keluarga kami. Kin Nian terkikik, dia jarang melihat ibunya seperti ini. Setelah Helian Wu selesai berbicara, dia juga tertawa. Kinchuan menggaruk kepalanya. Kalau begitu ayo pindah ke Snow Blowing City dulu. Paling-paling, kita akan terus bergerak di masa depan. Chuan Er, apakah menurutmu anak-anak dari keluarga Kin akan menikah di masa depan? Tanya Kin Feng saat ini. Tidak, tidak pernah. Keluarga Kin tidak membutuhkan pernikahan, kata Kinchuan sambil tersenyum. Kin Feng tersenyum. Dia telah berjuang dengan masalah ini. Helian Wu telah membuatnya dan dia sangat menderita karena ini. Putrinya hampir berjalan di jalan itu. Sekarang keluarga Kin semakin kuat dan kuat. Setelah pindah, dia khawatir mereka juga akan berjalan di jalur pernikahan. Ibu, mengapa kamu menyukai ayah saat itu? Kamu adalah putri bangga dari wilayah Xuan. Kata Kinchuan sambil tersenyum. Berat, apakah kamu mencari pemukulan? Helian Wu tertawa. Mau bagaimana lagi? Hal utama adalah orang memiliki pesona. Kin Feng tertawa. Kin Feng, berapa umurmu? Bagaimana kulitmu bisa begitu tebal? Helian Wu tertawa. Kin Nian juga terkikik dan berkata, Ayah sangat menawan. Apakah kamu melihat mata putriku paling cerah? Kinchuan sangat menyukai suasana saat ini. Itu bahagia dan harmonis. Ini adalah rumah. Perasaan seperti ini, kebahagiaan seperti ini, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini adalah yang paling berharga. Apakah kamu sudah selesai menangani masalah di luar? Helian Wu bertanya pada Kinchuan. Tidak, setelah saya menerobos, saya akan pergi ke zona kekacauan, kata Kinchuan. Oh, kenapa kamu pergi ke zone of chaos? Helian Wu bertanya dengan lembut. Uhuk-uhuk, aku punya teman yang orang tuanya dipenjara di zona kekacauan, kata Kinchuan dengan tidak wajar. Oh, sepertinya teman ini adalah teman wanita. Helian Wu tersenyum dan menatap Kinchuan. Batuk-batuk, ya, ya. Kinchuan tertawa. En, bocah, beritahu ibu, berapa banyak teman wanita yang kamu miliki. Helian Wu memandang Kinchuan dengan rasa ingin tahu. Kinchuan sedikit bermasalah. Itu, itu hanya teman biasa. Apakah berbahaya pergi ke zone of chaos? Helian Wu bertanya dengan cemas. Utramu bukan orang biasa. Aku akan pergi setelah aku menerobos ke Overlottier. Pada saat itu, aku pasti tidak akan kesulitan melindungi diriku sendiri, kata Kinchuan dengan percaya diri. Perlakukan Suhe dengan baik. Sebagai seorang ibu, saya berharap banyak wanita yang menyukai putra saya. Tetapi sebagai seorang wanita, saya hanya berharap memiliki pria yang mencintai saya. Helian Wu meraih telinga Kinchuan dan berkata, Ya, ya, ibu benar. Aku juga laki-laki yang tergila-gila pada cinta. Kinchuan buru-buru memohon belas kasihan. Berat, kulitmu bahkan lebih tebal dari kulit ayahmu. Helian Wu tertawa tidak sabar. Ini adalah pepatah bahwa murid telah melampaui tuannya. Helian Wu. Kinchuan telah melihat sedikit tentang hubungan. Sebagian besar waktu, dia menyerahkannya pada takdir. Dia tidak sengaja memaksanya, tapi dia juga tidak menghindarinya. Dalam hidup, selama dia tidak menyesal, itu sudah cukup. Bab 695. Alasan mengapa dunia ini indah adalah karena memiliki kekurangan. Sama seperti bunga yang berumur pendek, karena periode kecemerlangan yang singkat itulah orang merasa cantik. Hubungan membuat orang pusing, tetapi semua orang merindukannya. Itu karena salah satu hal terindah di dunia adalah hubungan antara pria dan wanita. Sebulan kemudian, Kinchuan dan Suhe menikah. Meskipun mereka tidak memberitahu siapapun, banyak orang masih datang. Harus dikatakan bahwa semua orang kuat di kota Nanhai datang dan memberi mereka hadiah yang murah hati. Selama bulan ini, keluarga Kin telah mendekorasi. Mereka mendirikan halaman kecil. Ini adalah kamar baru Kinchuan dan Suhe. Pernikahan berjalan lancar. Di kota Nanhai, tidak mungkin tidak berjalan mulus. Orang tua, Qin Feng, dan Helian Wu sangat senang. Dari tiga generasi, Kinchuan adalah yang pertama menikah. Kehidupan pernikahan sangat biasa. Kinchuan tidak keluar dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya, Suhe, dan keluarganya. Dia membimbing mereka dalam kultivasi, pil halus, jimat ukiran, dan juga mengajari orang lain cara menggunakan God Forging Hammer. Hidup itu biasa tapi bahagia. Kakak, aku masih belum bisa berlatih dengan baik. Qin Nian cemberut. Kinchuan tersenyum saat melihat gadis cantik itu. Dia adalah adik perempuannya, adik perempuannya dari ibu yang sama. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya. Melihat bahwa dia juga akrab dengannya, dia mengajarinya palu penempaan dewa dengan cara yang sama. Kinchuan juga berencana untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ini akan menjadi teknik pertarungan warisan keluarga Qin. Adapun seberapa jauh mereka bisa mengolahnya, itu tergantung pada pemahaman dan keberuntungan masing-masing orang. Suhe memiliki tubuh yang bagus dan tubuh yang kuat adalah modalnya. Dia adalah yang terbaik di God Forging Hammer. Tentu saja, itu bukan karena dia kuat, tapi karena konsepnya. Juga, dia yang paling cocok. Lagi pula, senjatanya adalah tangannya. Paling-paling, dia akan memakai sarung tangan. Juga, keluarga Qin mulai berkemas karena mereka pindah. Di masa depan, mereka jarang kembali. Tapi ini keluarga Qin, jadi mereka tidak akan menjualnya. Mereka bahkan menemukan seseorang untuk membersihkannya. Di masa depan, ketika mereka memiliki batu teleportasi yang kuat, mereka mungkin akan kembali. Selain itu, ini akan menjadi rumah tua dan tanah leluhur keluarga Qin. Pembersihan diserahkan kepada keluarga Qin. Seribu pedang. Po San Suat setelah berada di sini beberapa kali. Ketika dia melihat pencapaian Qin Chuan, dia hanya bisa menatap kosong. Namun, hubungan keduanya masih sangat baik. Itu sangat sederhana, terutama karena Permai Surikian. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, masih belum ada kabar tentang Permai Surikian. Ini membuat Qin Chuan sangat khawatir, tetapi dia tidak tahu di mana menemukannya. Memikirkan Permai Surikian, Qin Chuan sangat senang, tetapi dia merindukan dan mengkhawatirkannya. Selama periode waktu ini, Qin Chuan juga dengan giat membudidayakan Qian Jian, pil obat, keterampilan bela diri, termasuk Forging God Hammer, dan bahkan menjinakkan monster-monster di puncak alam Grandmaster Agung Marsial Dao. Jin Si Hu. Qin Chuan menggelengkan kepalanya pada ekspresi sombongnya. Jangan menonjolkan diri. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Jangan terlalu menonjol. Siapa yang tahu jika ada pusat kekuatan tersembunyi di South Sea City? Po San Suat tertegun dan ekspresinya berubah. Dia memandang Qin Chuan dan berkata, itu benar, tapi kemungkinannya masih sangat kecil. Singkatnya, tidak pernah salah untuk berhati-hati. Qin Chuan juga pergi mengunjungi lelaki tua dari keluarga Qian. Orang tua itu juga pernah membantunya di masa lalu. Orang tua itu sangat senang melihat Qin Chuan. Dia sangat bersyukur dan juga sangat emosional. Siapa yang mengira bahwa seorang anak dari Boulder Town bisa tumbuh ke dunia ini? Itu benar-benar luar biasa. Hari-hari berlalu dengan damai. Selain mengajar generasi ketiga keluarga Qin, Qin Chuan juga mengajar beberapa anak muda, termasuk Tau San Suats. Seiring berlalunya hari, kondisi pikiran Qin Chuan menjadi semakin damai. Dia tidak memikirkan apapun dan hanya berkultivasi. Lebih penting lagi, dia menikmati kehidupan yang dia inginkan tanpa rasa khawatir. Su He menjadi semakin cantik. Kecantikan seperti itu mengejutkan semua orang. Tubuh harta karuntulangnya yang luar biasa distimulasi sedikit demi sedikit, dan dia memiliki terobosan di tengah. Ini juga mengapa dia sangat cantik sekarang. Selain itu, dia sudah berada di puncak tingkat ke-9 dari alam kaisar. Dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar. Qin Chuan menghela nafas. Su He sudah mulai berkultivasi di tengah jalan, tapi sekarang wilayahnya sangat menakutkan. Salah satu alasannya adalah bahwa istana bunga memiliki fondasi yang kuat, dan yang lainnya adalah tubuh harta karuntulang yang menakjubkan itu menakutkan. Hari-hari ini, Qin Chuan dapat dikatakan telah menikmati hidup sepenuhnya. Dengan seorang wanita cantik di sisinya, Su He yang lembut membuat Qin Chuan merasa sedikit tersesat. Dia benar-benar ingin tetap bersamanya seperti ini sampai akhir zaman. Su He menjadi semakin cantik. Dia lembut dan bermartabat. Dia tak tertandingi, dan auranya tertahan. Hanya ketika dia tidak memperhatikan dia akan memancarkan aura agung. Su He sangat senang. Dia telah menikah dengan Qin Chuan selama lebih dari setengah tahun sekarang. Mereka menghabiskan setiap hari bersama. Selama periode waktu ini, dia bisa melupakannya. Dia puas. Dia puas dalam hidup ini. Jika bukan karena Qin Chuan, dia tidak akan bisa melewati SWOT 6, apalagi Yun Lanyu dan Tuan Mudayang. Qin Chuan, aku sangat bahagia. Aku sangat diberkati. Bertemu denganmu adalah hadiah terbesar yang diberikan Tuhan kepadaku, kata Su He sambil tersenyum. Dia mengatakan ini karena dia merasakannya. Tubuh harta karun tulangnya yang luar biasa juga terbangun karena Qin Chuan. Mem, sayangku He menjadi lebih baik dalam mengatakan hal-hal manis. Ini setidaknya adalah hal-hal manis tingkat master. Qin Chuan memegang tangannya dengan penuh kasih. Kau sangat menyebalkan. Su He tersenyum dan memelototi Qin Chuan. Tampilan genit dari pandangan itu bahkan membuat Qin Chuan sedikit bingung. Semakin lama pesona Su He, semakin tak tertahankan. Ini pesonanya. Off. Empat bulan kemudian, senyuman muncul di wajah Qin Chuan. Dia akhirnya berhasil. Sekali lagi, dia memisahkan posisi Dewa Bunga Emas. Posisi Dewa Delapan Bunga. Meskipun Qin Chuan tahu bahwa dia akan menerobos, itu hanya masalah waktu. Formasi, jimat, dan posisi Dewa dari formasi semuanya terhubung. Setahun yang lalu, formasi menerobos, kemudian jimat menembus ke level delapan, dan posisi Dewa dari formasi adalah yang terakhir. Delapan Bunga Emas, kedudukan Dewa Delapan Bunga. Qin Chuan tersenyum bahagia. Posisi formasi Dewa lain telah ditambahkan. Peningkatannya juga jauh lebih kuat. Ini adalah peningkatan sejati dalam semua kekuatannya. Qin Chuan telah menunggu terobosan ini. Sekarang setelah dia menerobos, sudah hampir waktunya untuk pergi. Hal-hal untuk pindah sudah disiapkan. Ada biji Master Tsumeru. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang mengirim mereka pergi, keluarga Qin berdiri di belakang burung gereja naga lima warna. Burung pipit naga lima warna yang besar sudah cukup. Keberadaan level delapan Emperor level puncak. South Sea City semakin jauh. Perjalanan ini memakan waktu lama. Qin Chuan masih berencana untuk mendarat di Snowblowing City. Itu adalah tempat yang cocok untuk dikembangkan oleh keluarga Qin. Keluarga Helian juga ada di sana. Kekuatan orang tuanya masih yang tertinggi di Snowblowing City. Kota peniup salju. Qin Chuan sudah membeli rumah bangsawan di sini. Lokasinya bagus. Itu tidak jauh atau dekat dengan keluarga Helian. Manor itu adalah manor besar. Sekarang setelah mereka menetap di sini, lelaki tua itu, Qin Feng, Helian Wu, Qin Chuan, Su He, dan Qin Nian pergi ke keluarga Helian. Ini sebenarnya pertama kalinya lelaki tua itu dan istrinya bertemu dengan keluarga Qin. Mereka hanya pernah melihat Qin Chuan sebelumnya. Orang tua Helian bergegas keluar untuk menyambut mereka. Keduanya bertemu di keluarga Qin. Ayah, ibu, ini ayah dan ibu Qin Feng, Helian Wu buru-buru memperkenalkan. Qin Chuan dan Qin Nian sudah sangat tua, tapi ini adalah pertama kalinya kedua keluarga bertemu. Tetapi kedua belah pihak saling mengenal dan situasi keluarga mereka. Namun, variabel keluarga Qin adalah Qin Chuan. Kalau tidak, Qin Feng masih tidak bisa memasuki pintu keluarga Helian. Saat itu, Qin Chuan meledakan pintu keluarga Helian. Dia berkata bahwa pintunya terlalu tinggi, sangat tinggi sehingga ayahnya tidak bisa masuk, jadi dia meledakannya agar ayahnya bisa masuk. Qin Feng sedikit linglung. Helian Wu dengan lembut menariknya, dan baru kemudian Qin Feng memberi hormat. Bab 696 Qin Feng, desah, aku tahu kamu tidak menyukai keluarga Helian. Jika aku jadi kamu, aku juga tidak akan menyukainya. Tuan-tua Helian menghela nafas. Mustahil bagi Qin Feng untuk tidak memiliki kebencian di hatinya, tetapi bagaimanapun juga, dia sangat mencintai Helian Wu. Ini adalah orang tua Helian Wu. Saat ini, Helian Wu sangat tenang, tetapi dia memahaminya dengan sangat baik. Dia juga berharap Qin Feng bisa memaafkan keluarga Helian. Juga, masalah ini terutama karena saudara laki-laki Helian Wu. Tuan-tua Helian tidak melakukan apapun di tengah, jadi dia hanyalah boneka. Karenanya, Qin Feng tidak akan melakukan apapun untuk Helian Wu. Selain itu, alasan utamanya bukanlah orang tua itu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, semuanya baik-baik saja sekarang. Kamu adalah orang tua Wu-er, yang berarti kamu adalah orang tuaku. Kita semua adalah keluarga, jadi jangan katakan hal seperti itu. Qin Feng tersenyum dan berkata. Tuan-tua Helian tertegun dan menatap Qin Feng. Pria ini sangat murah hati, sangat terpelajar, dan memiliki aura khusus tentang dirinya. Dia sama sekali tidak tampak seperti seseorang dari tempat kecil. Di masa lalu, keluarga Helian memandang rendah keluarga Qin, tetapi sekarang keluarga Qin memiliki Kincuan, mereka jauh di depan keluarga Helian. Ini juga karena putra mereka. Semuanya berasal dari Kincuan. Selain itu, kekuatan Qin Feng sangat menakutkan. Tuan-tua Helian yakin bahwa putrinya telah berkembang terlalu cepat dalam 10 tahun ini. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Kincuan. Salam, kakek, nenek. Kincuan tersenyum malu-malu. Kamu anak kecil, bagus, bagus. Hanya denganmu keluarga Qin dan keluarga Helian bisa memiliki hari ini. Ini benar-benar bagus. Orang tua itu sangat senang. Saudaraku, bagaimanapun juga, keluarga Helian telah mengecewakan keluarga Qin. Saya minta maaf di sini. Tuan-tua Helian berkata kepada Tuan-tua Qin. Tidak ada yang benar atau salah dalam sebuah keluarga. Hanya saja dunia membodohi orang. Untungnya, hasilnya bagus. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan membicarakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Semua orang bahagia, Tuan-tua Qin berkata dengan gembira. Orang tua itu juga emosional. Tanpa Kincuan, dia tidak akan bisa mencapai ketinggian ini dalam hidup ini. Dia tidak akan bisa masuk ke mata orang-orang di sini. Di jamuan makan, Kincuan dan tiga generasi keluarga Helian bergaul dengan sangat baik. Generasi ketiga keluarga Helian agak takut saat melihat Kincuan. Mereka tahu betapa menakutkannya Kincuan. Meski dia masih muda, terornya tak terlukiskan. Seluruh domain Xuan sekarang berada di bawah kakinya. Namun, mereka semua adalah kerabat sekarang, jadi generasi muda dari keluarga Helian, terutama mereka yang pernah merawat Nian sebelumnya, menerima banyak hadiah dari Kincuan, membuat mereka sangat bahagia. Di perjamuan, Tuan-tua Helian, Qin, dan Helian punya banyak. Qin Feng juga berbicara dengan riang dan jenaka. Di masa lalu, dia adalah seorang jenius di South Sea City. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia adalah eksistensi yang bisa meninggalkan alam fana. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu tersenyum bahagia. Makanannya sangat hangat dan lembut. Setelah makan, Tuan-tua Qin mengucapkan selamat tinggal. Tian-tua, Helian, berulang kali mendesaknya untuk tetap tinggal. Mengetahui bahwa keluarga Qin telah pindah ke sini, dia tentu saja sangat senang. Setelah membuat janji untuk memunjungi rumah baru keluarga Qin, Tuan-tua Qin dan yang lainnya kembali. Helian Wu, sebaliknya, tinggal di rumah baru keluarga Helian. Dia sudah lama tidak bertemu orang tuanya, jadi dia tentu saja punya banyak hal untuk dikatakan. Kincuan juga kembali ke rumah baru keluarga Qin. Dia masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan di sini. Masih ada beberapa orang yang ingin dia temui. Tian Gang Zi, melon musim dingin tangan darah, tiang bambu pedang gila, dan Tuan Ye, yang dibawa Kincuan keluar dari pagoda formasi surgawi. Meskipun keluarga Qin bisa dikatakan tidak dalam bahaya di kota peniup salju, Kincuan tetap ingin membuat keluarga Qin lebih aman dan stabil. Oleh karena itu, dia secara alami harus membangun momentum dan mencari beberapa teman. Membangun momentum sangat mudah. Dia hanya harus memberi tahu orang-orang bahwa keluarga Qin adalah rumah Kincuan. Setelah berita itu keluar, tentu saja banyak orang datang mengunjungi keluarga Qin. Setelah melihat Kincuan, mereka semua terkejut karena kekuatan Kincuan saat ini tidak dapat diduga. Hanya auranya saja yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Selain itu, mereka samar-samar bisa menebak kekuatan Qin Feng dan Helian Wu, tapi kekuatan itu membuat hati mereka bergetar. Juga, kekuatan tiga generasi keluarga Qin tidak buruk, sehingga banyak orang langsung mulai memiliki ide untuk menikah. Kincuan tidak akan menikah, tetapi jika dua orang saling menyukai, mereka dapat mencoba segalanya, dan dia tidak akan keberatan. Singkatnya, kedua belah pihak harus bersedia. Kincuan tidak peduli dengan semua ini, dan dia tetap tidak keluar. Namun, nama pada tablet peringkat di Snow Blowing City telah berubah. Yang pertama adalah Helian Wu, dan yang kedua adalah Qin Feng. Dua nama baru itu adalah bukti terbaik. Untuk sementara waktu, keluarga Qin telah menjadi keluarga yang sangat kuat. Dan keluarga Helian juga bangkit mengikuti arus. Di Snow Blowing City, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Lingkungan di sini, lingkaran di sini, adalah yang paling cocok untuk keluarga Qin saat ini. Kepingan salju melayang di udara. Tanpa sadar, ini sudah akhir musim dingin, belum lagi ini adalah kota peniup salju. Kepingan salju jatuh, dan itu sangat indah. Kincuan berdiri di luar, menatap langit. Sudah hampir dua tahun sejak dia kembali ke South Sea City. Puncak tingkat kedelapan dari tingkat kaisar. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan bisa menerobos tahun ini. Suhe memandang Kincuan di halaman, sosoknya yang tinggi dan lurus, dan tanpa sadar menemukan bahwa dia sudah menjadi laki-laki, tidak seperti sebelumnya. Sekarang, dia masih muda, sangat muda, tetapi dia memiliki dasar yang dalam. Aura alaminya, lembut, kuat, dan kuat, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tanpa disadari, dia sudah menjadi pria penuh pesona. Temperamen, temperamen, dan temperamen menjadi semakin jelas. Kental, mantap, dan serba lengkap membuat orang mengabaikan masalah usianya. Mungkin di masa depan, tidak akan banyak orang yang memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa telinganya masih basah. Ini adalah perasaan, modal. Kincuan linglung, dia menemukan Suhe, dan jantungnya berhenti sejenak. Sebelumnya, dia terus-menerus berlarian, terutama membantu Suhe menghancurkan tiga keluarga, lalu menikah dan pindah. Dia merencanakan keluarga Kin sedikit demi sedikit, mengatur masa depan keluarga Kin. Karena Kincuan tahu bahwa setelah memasuki zona kekacauan, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Apa yang Anda pikirkan? Suh dia berkata dengan lembut. Kincuan berbalik, terpesona. Dia tidak tahu kapan Suhe berjalan ke sisinya. Aku merindukanmu. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya. Suhe memberinya pandangan sekilas. Apakah kamu akan segera pergi? Kincuan tersenyum, saya akan melihat setelah tahun baru. Saya ingin memberi lebih banyak perlindungan kepada keluarga Kin. Saya akan pergi ke zona kekacauan, dan saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Meskipun ini adalah wilayah Suan, dari sini ke wilayah Roh, saya dapat menggunakan beberapa formasi teleportasi. Tidak akan lama, saya akan sering kembali, kata Suhe. Bab 697 Sebulan kemudian, Kincuan menerobos ke tingkat ke-9 dari tingkat Kaisar. Ini bukan kejutan. Jika bukan sebelumnya, itu akan terjadi setelahnya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, itu akan menjadi tahun baru. Adapun tingkat overload, itu akan memakan waktu satu atau dua tahun lagi. Setelah berendam dalam susu stalaktit 10.000 tahun, tingkat penguasa tidak sulit bagi Kincuan. Namun, masih ada jalan panjang antara tingkat ke-9 dari tingkat Kaisar dan tingkat ke-9 dari tingkat kuning. Ini adalah proses akumulasi. Itu tidak penting bagi Kincuan. Yang lain ingin menstabilkan fondasi mereka. Fondasi Kincuan sudah stabil seperti gunung. Namun, Kincuan baru saja menembus ke tingkat ke-9 dari tingkat Kaisar, jadi dia harus menunggu. Dia tidak akan menunggu terlalu lama karena dia tidak perlu. Tahun baru ini adalah tahun yang membahagiakan bagi keluarga Kin. Itu adalah tahun reuni. Manor itu sangat besar. Bahkan keluarga Kin-King pindah ke sini. Puluhan ribu lampu dan kembang api yang cemerlang. Setahun telah berlalu. Kincuan memandangi langit yang penuh dengan kembang api. Hatinya sangat tenang. Dia tidak memikirkan apapun. Dia hanya melihat ke langit dan seluruh tubuhnya secara bertahap menjadi kosong. Meskipun kembang api itu indah, mereka menghilang dalam sekejap. Tidak peduli seberapa terang mereka, mereka akan menghilang dengan sangat cepat. Manusia itu seperti kembang api. Mereka mencari peluang, mengubah nasib mereka, dan mencari jalan keabadian. Semakin kuat yang dibudidayakan, semakin lama umur seseorang. Legenda mengatakan bahwa ketika seseorang berkultivasi ke alam abadi, fungsi tubuh akan mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat itu, umur seseorang akan menjadi ribuan tahun atau bahkan lebih lama. Namun, ini masih terlalu jauh. Lebih baik mencapai level overload terlebih dahulu. Lonceng tahun baru berbunyi. Keluarga Kin bahagia dan harmonis. Mereka makan malam tahun baru mereka, mengobrol dan tertawa. Segera, setengah bulan telah berlalu. Pada hari ini, Kincuan datang ke kamar orang tuanya. Hati-hati saat kamu di luar sendirian. Helian Wu memeluk Kincuan dan berkata dengan lembut. Ya, aku akan melakukannya. Ibu, kalian juga. Aku akan kembali menemuimu ketika aku punya waktu. Kincuan tersenyum. Ketika dia masih muda, dia tidak akan meninggalkannya, tetapi dia tidak bisa berada di sisinya. Sekarang dia bisa berada di sisinya, anak itu telah tumbuh dewasa dan memiliki urusannya sendiri. Helian Wu dengan enggan melepaskan Kincuan dan mencium wajah Kincuan. Kincuan tersenyum. Dia tidak tahu kapan dia masih muda, tetapi setelah mereka bertemu, ini adalah pertama kalinya. Hati Kincuan sepertinya tersentuh oleh sesuatu. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu, tanpa orang tua. Ibu, apakah kamu tidak takut ayah akan cemburu? Kincuan tersenyum. Helian Wu mengulurkan tangannya dan mengetuk kepala Kincuan. Kincuan pergi bersama Suhe dan bayinya. Suhe masih harus kembali ke Hundred Flowers Palace, sementara Kincuan harus pergi ke Zone of Chaos untuk menerobos ke Overlord Realm. Pada tingkat kaisar, seseorang akan memiliki tubuh unsur logam kekaisaran dan energi unsur logam kekaisaran. Pangkat kaisar adalah jiwa dari Kaisar Dao. Pangkat kaisar memupuk tubuh, sedangkan pangkat kaisar memupuk jiwa dan kesadaran. Hanya ketika pangkat kaisar dan pangkat kaisar mencapai perpaduan sempurna barulah mereka memasuki alam nirvana. Setelah nirvana, rasanya seperti terlahir kembali. Suhe kembali ke Istana Seratus Bunga, dan Mubiao juga tinggal di Istana Seratus Bunga. Kekuatan Mubiao tidak cukup. Setelah meninggalkan Hundred Flowers Palace, Kincuan pergi ke Celestial Kilin Divine Institute. Tanpa sadar, beberapa tahun telah berlalu. Penampilan Kincuan masih mengejutkan banyak orang. Dia berjalan menuju halaman yang sudah dikenalnya dan tempat yang sudah dikenalnya. Di bangku gantung, Baming Glacier, mengenakan Water Moon Immortal Robe seputih salju, perlahan bergoyang di sana. Kadang-kadang, beberapa daun akan jatuh dari pohon. Dia kesepian. Kincuan jelas bisa merasakan hatinya saat ini. Dia sendirian. Jadi bagaimana jika dia adalah Master Sekte. Yang lain semuanya bahagia dan harmonis dengan keluarga mereka, tetapi dia selalu sendirian. Dia berada di satu sisi kursi malas, dan sisi lainnya jelas bisa ditempati oleh orang lain. Dulu, Kincuan duduk bersamanya, tapi sekarang dia sendirian. Tidak diketahui apakah dia terbiasa duduk di satu sisi, atau apakah dia sedang menunggu seseorang muncul. Sosok Kincuan mendarat di samping. Glacier Beaming, yang matanya tertutup, tidak panik. Dia mencium aroma yang akrab dan perlahan membuka sepasang mata indahnya yang secemerlang bulan. Ketika dia melihat Kincuan, bibir yang sangat indah itu dipenuhi dengan kejantanan. Hanya senyum tipis ini yang memiliki pesona bagi orang awam. Kamu kembali. Suara lembutnya sangat lembut. Meskipun dia sangat tenang dan acu tak acu, perbedaan halus dalam suaranya mengungkapkan bahwa dia tidak acu seperti yang terlihat di permukaan. Apa kamu baik-baik saja. Kincuan tersenyum saat dia memandangnya. Merasakan kehangatan di tangannya, Glacier Beaming meletakkan tangannya di tangan Kincuan. Kincuan memegang tangannya rat-rat, dan hatinya dipenuhi kehangatan. Mungkin karena mereka sudah lama tidak bertemu, dia mengambil inisiatif untuk membiarkan Kincuan memegang tangannya. Wajah Glacier Beaming berwarna merah muda, dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Kincuan. Ini membuat Kincuan merasa itu lucu, dan dia menggendongnya. Glacier Beaming menggigil, dan dia menutup matanya dan bersandar kepelukan Kincuan. Dia sangat pendiam, dan ada senyum tipis di wajahnya. Tetapi jika orang luar melihat ini, mereka pasti tidak akan percaya bahwa Master Sekte Dewi akan bersandar pada pelukan pria dengan rona merah yang indah di wajahnya. Besiaplah, aku ingin membawamu ke zona kekacauan, kata Kincuan lembut. Glacier Beaming tiba-tiba membuka matanya dan menatap Kincuan. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Kamu bisa melihatnya dari Heart Link Kingstone, kan? Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Keluargamu ada di zona kekacauan. Aku akan membawamu menemui mereka. Proses ini mungkin sedikit sulit, jadi jangan cemas. Glacier Beaming tertegun. Berkali-kali dalam mimpinya, dia melihat pasangan bergandengan tangan dengan seorang gadis kecil. Ayahmu adalah kepala istana dari Istana Jiuksuantai Yun, kepala istana Beaming, Kaisar Dark North, tetapi situasi saat ini seharusnya tidak optimis. Kincuan berkata dengan sederhana. Sebenarnya, dia tidak tahu terlalu banyak, tapi dia tahu di mana tempatnya dan nama golongannya, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Hal utama sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sendiri ke peringkat Kaisar, dan kekuatan Glacier Beaming juga harus meningkat. Kaisar Dark North dan istrinya, yang tahu bahwa situasinya tidak optimis, meminta seorang teman baik untuk membawa Glacier Beaming keluar. Teman baik ini adalah Master Beaming Glacier. Namun dalam proses melarikan diri, dia terluka, dan sekarang dia telah meninggal dunia. Saya akan membuat pengaturan untuk Celestial Kilin Divine Institute. Glacier Beaming berkata. Kincuan mengangguk. Tiga hari kemudian, Beaming Glacier meninggalkan Celestial Kilin Divine Institute. Melihat Institut Ilahi Kilin Surgawi, Glacier Beaming sedikit enggan. Kincuan tersenyum. Aku akan kembali ketika aku punya waktu. Ada susunan teleportasi untuk menuju ke zona kekacauan, tetapi Kincuan tidak menggunakannya. Sebagai gantinya, dia menggunakan batu penghubung hati Beaming Glacier. Selain afinitas pernikahan Heart Linking Stoney, Heart Linking Stoney juga memiliki efek liontin jimat pengganti. Hal lainnya adalah ia memiliki kemampuan teleportasinya sendiri, tetapi hanya dapat diatur ke satu lokasi. Awalnya, lokasi ditetapkan di zona kekacauan, dan berada di atap sebuah kota dekat istana Jiuk Suantai Yun. Ini agar jika Glacier Beaming dalam bahaya, dia bisa langsung kembali ke sini. Tempat ini dianggap sangat dekat dengan istana Jiuk Suantai Yun. Sebuah lingkaran cahaya melintas, mengelilingi Kincuan dan Beaming Glacier. Zona Kekacauan Bab 698 Zona Kekacauan Ini adalah atap dengan orang-orang datang dan pergi. Kincuan tidak tahu di mana ini, tetapi dia tahu bahwa kota ini adalah istana Lin Jin Jiuk Suantai Yun. Energi spiritual di udara berfluktuasi. Aura di sini sangat nyaman, jauh lebih kuat dari spirit Flower City. Ini harus menjadi aura dari vaksi peringkat 10. Orang-orang datang dan pergi, dan dari waktu ke waktu, orang akan muncul dan pergi. Kincuan dan Glacier Beaming pergi. Mereka tidak langsung pergi ke istana Jiuk Suantai Yun. Tidak baik pergi ke sana dengan gegabuh. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, jadi dia harus membiasakan diri dengan lingkungan di sini. Juga, dia harus mengumpulkan beberapa informasi tentang istana Jiuk Suantai Yun. Dia juga harus meningkatkan kekuatannya dan memasuki Overload Realm secepat mungkin. Hanya dengan begitu Kincuan akan merasa aman dan merasa seperti dia bisa melindungi Glacier Beaming. Banyak orang di sekitar akan melihat Kincuan dan Beaming Glacier. Bagaimanapun, keduanya memiliki aura yang luar biasa. Glacier Beaming seperti seorang Dewi, dan baik pria maupun wanita tertarik padanya. Yang lainnya adalah Kincuan. Kincuan berbeda dari sebelumnya, dan aura yang dia keluarkan berbeda. Elegan, alami, dan jernih. Setiap gerakannya memiliki persona yang samar. Selain kebenaran yang menakjubkan, aura suci, dan aura Buddha yang berharga, persona ini juga berasal dari pemahaman tentang kehidupan, curah hujan semacam itu. Glacier Beaming tersenyum pada Kincuan, kamu menjadi lebih tampan. Kincuan tersenyum. Senang rasanya dipuji olehnya. Dipuji olehnya, itu bukanlah masalah fisiognomi yang sederhana. Ada banyak pria dan wanita dengan fisiognomi yang bagus, tapi itu hanya penampilan luar. Untuk dapat menahan ujian waktu, itu harus menjadi temperamen. Kualitas batin. Bukannya aku menjadi lebih baik, aku selalu tampan, kata Kincuan dengan sombong. Beaming bincuan tersenyum dan menatapnya. Ketika Kincuan ada di sisinya, dia merasa bahwa seluruh dunia tampak lebih cerah. Dia merasa sangat santai dan nyaman di hatinya. Waktu berlalu tanpa sadar, dan itu adalah perasaan yang sangat bahagia. Kemana kita akan pergi? Glacier Beaming berkata dengan lembut. Ayo cari restoran untuk menginap dan dapatkan beberapa informasi. Kata Kincuan. Ada banyak restoran di dekat Sky Platform. Itu adalah tempat paling makmur di setiap kota. Lagi pula, itu berada di dekat Platform Langit dan Portal Teleportasi. Restoran Prajurit. Ketika Kincuan melihat mereka sedang mencari restoran, dia tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nama langsung seperti itu. Dia memperhatikan bahwa orang-orang yang masuk dan keluar dari restoran yang tampaknya bagus ini semuanya adalah prajurit. Kincuan menarik Beaming Glacier masuk. Nilai restoran artis bela diri sangat tinggi. Kondisi kehidupan para seniman bela diri tidak buruk, tetapi sedikit berbahaya. Karena itu, mereka kaya dan tidak peduli. Lagi pula, mereka menjalani kehidupan darah di ujung pisau. Banyak dari mereka tidak memiliki hari esok. Oleh karena itu, mentalitas mereka lebih cenderung minum dan mabuk saat ini. Silakan masuk. Apakah Anda ingin kamar atau aula? Seorang pelayan berjalan mendekat dan berkata dengan sopan. Kincuan tersenyum. Ruang tamu. Kincuan datang ke sini untuk mendengarkan berita. Secara alami, dia tidak ada di kamar. Saat ini, aula penuh dengan orang dan banyak kebisingan di mana-mana. Suasana di sini cukup bagus. Kebanyakan orang secara alami suka hidup. Dia menemukan tempat duduk dan duduk. Beri aku beberapa hidangan spesialmu. Kata Kincuan sambil membayar pelayan. Kamu bisa mendapatkan sisanya. Kincuan memberi banyak uang. Kali ini, pelayan itu sangat terkejut. Ini banyak uang. Pelayan ini tidak akan bisa mendapatkan penghasilan sebanyak ini bahkan jika dia bekerja keras di sini selama tiga tahun. Terima kasih, Tuan, Nona. Terima kasih. Pelayan itu berkata dengan sopan. Kami baru saja tiba di sini hari ini. Saya tidak tahu di mana ini. Kakak, tolong beri kami penjelasan sederhana. Kata Kincuan. Setelah menerima manfaatnya, dia tentu saja sangat senang. Oleh karena itu, pelayan ini menjelaskan beberapa hal secara detail. Misalnya, ini adalah kota Jiuxuan. Ada dua keluarga bangsawan terkuat di kota Jiuxuan, klan Murong dan klan Wang. Selain dua keluarga ini, ada tiga keluarga lain yang berada di urutan kedua setelah mereka. Kota Jiuxuan milik wilayah Jiuxuan. Ini adalah tempat kecil di Zone of Chaos. Bahkan pelayan ini tidak tahu bahwa kota Jiuxuan berada di utara zona kekacauan. Selatan, Timur. Pelayan pergi. Jiuxuan tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan lebih banyak informasi dari orang ini. Namun, setidaknya dia memiliki pemahaman awal tentang tempat itu. Segera, hidangan disajikan. Kecepatannya sangat cepat. Sial, aku menunggu begitu lama untuk hidangan disajikan. Keduanya baru saja tiba dan hidangannya sudah ada di sini. Apakah ada keadilan di dunia ini? Seorang pria besar berteriak dengan wajah garang. Benar. Di mana bosnya? Hubungi bosmu. Em, mereka berdua sangat tampan. Seseorang berkata. Setelah ini, banyak orang melihat Kincuan dan Beiming Glacier. Dia awalnya adalah keberadaan seperti Dewi. Ini secara alami menarik banyak orang. Satu persatu, mereka melihat Beiming Glacier. Beberapa orang juga melihat Kincuan. Kincuan bisa merasakan tatapan padanya. Itu adalah kecemburuan dan iri hati. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan merasa tidak nyaman. Namun, Kincuan sangat tenang. Ini adalah zona kekacauan. Meskipun dia perlu menerobos ke alam Tuan Besar untuk dapat melindungi dirinya sendiri dan Glacier Beiming, ini tidak berarti bahwa seniman bela diri alam Tuan Besar dan alam Kaisar dapat ditemukan di mana-mana. Dimanapun, orang biasa adalah yang paling umum. Martial Grandmaster dan Martial Grandmaster masih merupakan eksistensi yang unggul karena mereka melampaui kebanyakan orang biasa. Setiap orang memiliki lingkarannya sendiri. Orang biasa hanya berinteraksi dengan orang biasa. Bahkan jika mereka berinteraksi dengan seniman bela diri, mereka hanya berada di tingkat keempat dari jalan bela diri. Semakin tinggi dan lingkaran akan berbeda. Sama seperti Kincuan saat ini, mereka yang berada di bawah Emperor Rilem sudah berada di level yang berbeda. Kota Jiuxuan ini harus menjadi kota tingkat yang sangat tinggi karena Kincuan telah melihat tidak kurang dari 10 orang di puncak tingkat ke-9 alam Kaisar. Namun, dia belum pernah bertemu siapapun yang melampaui alam Kaisar. Kota ini sangat kuat. Kincuan merasa ada hubungannya dengan istana Jiuxuan Taeyun. Kincuan tidak berani gegabuh memasuki istana Jiuxuan Taeyun. Karena itu, dia telah mendengarkan. Namun, bahkan sebelum dia mendengar dua kalimat, ada orang yang iri dengan kecepatan penyajian hidangannya. Kincuan tahu bahwa itu karena uang yang dia bayarkan. Tes-tes, kecantikan yang luar biasa. Aku tidak percaya ada kecantikan seperti itu di dunia ini. Jika aku bisa menjadikannya wanitaku, aku mungkin akan terbangun sambil tertawa dalam tidurku. Berhentilah bermimpi. Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Itu karena akan ada lebih banyak orang yang menatapnya, dan akan ada lebih banyak ahli. Kecantikan tiada taraf adalah harta yang tiada taraf. Memiliki cincin giyok adalah kejahatan. Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati karena seorang wanita. Itu benar. Aku hanya melihat dan membayangkannya saja. Hehehe. Semakin banyak orang, semakin banyak ahli. Ada juga banyak orang dengan status tinggi. Akan selalu ada orang yang berpikir bahwa surga adalah yang pertama dan yang kedua. Sekelompok orang berjalan menuju Kincuan dan Gletser Beiming. Bab 699. Kincuan menatap pemuda itu. Dia sangat kuat, tapi Kincuan tidak mengkhawatirkannya. Dia hanya merasa bahwa dia pasti berasal dari keluarga besar. Seorang kaisar tingkat 9, dan sangat muda. Dengar, Tuan Mudaning akan pergi. Menurutmu apa yang akan terjadi hari ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Ning adalah yang kedua setelah keluarga Murong dan Wang di Kota Sembilan Misteri. Kincuan secara alami mendengarnya juga. Jantungnya berdetak kencang. Dia berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Lagi pula, ini adalah zona kekacauan. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari cukup kuat untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Halo, kalian berdua terlihat asing. Tuan Mudaning tersenyum pada Kincuan dan Beiming Bincuan. Tuan Mudaning bersinar, tampan, dan kuat. Meskipun dia terlihat tenang, dia bukanlah celana sutra yang tidak punya otak. Dia adalah seorang jenius dari Kota Sembilan Misteri, muda dan kuat. Faktanya, dia adalah masa depan Ning Klan. Mungkin di masa depan, apakah Ning Klan akan mampu melawan Murong dan Wang Klan akan bergantung padanya? Dia adalah putra surga yang bangga dengan latar belakang keluarga yang baik dan ketampanan. Di antara para pemuda Kota Sembilan Misteri, dia pasti berada di posisi tiga besar. Aku baru saja tiba di Kota Sembilan Misteri. Bagaimana aku harus memanggilmu, teman? Kincuan tersenyum. Tuan Mudaning secara alami dapat merasakan perkiraan kekuatan Kincuan dan Beiming Bincuan, jadi dia terkejut. Kincuan dan Beiming Bincuan bahkan lebih mudah. Ini mengejutkannya, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Bahkan jika mereka bukan dari Kota Sembilan Misteri, mereka mungkin berasal dari tempat lain di zona kekacauan. Tuan Mudaning secara alami tidak akan bertindak gegabuh. Nama saya Menteri Mudaning, dari keluarga Ning di Kota Sembilan Misteri. Saya ingin tahu apakah saya bisa berteman dengan kalian berdua. Tuan Mudaning tersenyum. Namaku Kincuan, dan ini istriku, Beiming Bincuan. Senang bertemu denganmu. Kincuan tersenyum. Beiming Bincuan sedikit terkejut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya. Hatinya sedikit terguncang. Itu adalah perasaan yang aneh, perasaan yang tak terlukiskan. Dia tidak marah, melainkan senang. Kakak Kin sangat beruntung. Kecantikan Nona Beiming tak tertandingi. Dia benar-benar abadi. Tuan Mudaning memuji sambil tersenyum. Pengendalian diri Tuan Mudaning sangat bagus, dan dia tidak menunjukkan kehilangan ketenangan. Dia bahkan acu tak acu, tenang, anggun, dan luar biasa. Kincuan mengundangnya untuk duduk dan makan bersama. Tuan Mudaning berterima kasih padanya dan membiarkan yang lain kembali. Makanan di Warrior Restaurant sangat enak. Mengobrol sambil makan, Kincuan sangat tenang. Meskipun dia baru saja tiba, temperamennya dan Gletser North Sea bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mengetahui detailnya, bahkan kekuatan yang kuat pun tidak akan berani bertindak gegabuh. Kincuan tidak keberatan memberitahu orang lain bahwa dia baru saja tiba di kota Sembilan Misteri. Makanya, dia langsung bertanya tentang banyak hal. Menteri Mudaning tahu lebih banyak daripada petugas sebelumnya. Sembilan Tanah Misteri berada di selatan, dan bisa dikatakan sebagai wilayah paling selatan. Namun, Zone of Chaos terlalu besar. Seperti namanya, ada ratusan balapan, dan medannya sangat rumit. Ada banyak tempat aneh di sini, dan Tuan Mudaning tahu bahwa tidak ada dinasti di wilayah ini, hanya kota, keluarga aristokrat, dan sekte. Kota Sembilan Misteri sangat besar, dan termasuk dalam lingkup pengaruh Istana Awan Besar Sembilan Misteri. Klan Murong, Klan Raja, Klan Ning, dan total lima klan berada dalam hubungan kerjasama dengan Istana Awan Besar Sembilan Misteri. Akan ada gesekan antar kota, dan bahkan perang. Beberapa kota bahkan harus berurusan dengan gelombang binatang iblis dan ras iblis. Zone of Chaos bahkan lebih berbahaya. Jika seseorang ingin bertahan hidup, mereka harus bersatu. Faksi di sini rumit, dan bahaya mengintai di mana-mana. Hari ini, Anda mungkin menjadi keluarga atau sekte aristokrat yang kuat, tetapi besok, Anda mungkin menjadi tumpukan tulang. Kincuan tidak bertanya tentang situasi spesifik dari Istana Awan Besar Sembilan Misteri, seperti berita Kaisar Darknord. Jika dia mengajukan pertanyaan seperti itu, pihak lain pasti tahu mengapa dia ada di sini. Sebelum dia menerobos ke alam Kaisar, dia tidak akan bertanya apapun tentang Istana Awan Besar Sembilan Misteri. Setelah makan, Menteri Mudaning mengundang Kincuan dan Darknord Glacier untuk mengunjungi Klanning. Namun, Kincuan menolak dengan sopan, mengatakan bahwa dia akan berkunjung dalam beberapa hari. Kincuan sudah memesan kamar di Warrior Inn. Tidak jauh dari Istana Awan Besar Sembilan Misteri adalah Istana Awan Besar Sembilan Misteri. Berkultivasi dan melihat-lihat Kota Sembilan Misteri. Kota ini sangat besar dan berkembang. Pegunungan Sembilan Misteri sangat besar, dan terhubung ke Pegunungan Cautik di zona kekacauan. Ada Cautik Seas, Cautik Rijes, dan bahkan beberapa keberadaan yang tidak diketahui. Hari-hari berlalu. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan mendengarkan beberapa berita di penginapan, sesekali bertanya-tanya, dan mempelajari peta Kota Sembilan Misteri. Menteri Mudaning biasanya akan minum dengan Kincuan setiap 3-5 hari sekali. Setelah berinteraksi lama, Kincuan menemukan bahwa karakter Menteri Mudaning tidak buruk. Dia bukan anak hedonis dari keluarga kaya. Namun, persahabatan antar pria setipis air. Saat ini, Kincuan dan Menteri Mudaning seperti ini. Lagi pula, orang mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa melihat melalui seseorang? Oleh karena itu, tegasnya, Kincuan dan Menteri Mudaning tidak bisa dianggap sebagai teman sejati, apalagi teman baik. Kakak Kin, tiga hari kemudian, teman-temanku dan aku bersiap untuk pergi berburu di Istana Awan Besar Sembilan Misteri. Ayo pergi bersama. Menteri Mudaning mengundang Kincuan. Kincuan awalnya ingin menolak, tapi dia terlalu bosan akhir-akhir ini. Dia masih membutuhkan waktu untuk menerobos ke alam kaisar. Karena itu, dia mengangguk, bisakah saya? Tentu saja, kita semua adalah teman. Yang lain juga bukan orang luar. Mereka semua adalah teman baikku di Kota Sembilan Misteri. Saat kita bertemu, kita akan menjadi teman. Menteri Mudaning berkata. Tiga hari kemudian, Kincuan dan Gletser Beiming tiba di tempat yang telah disepakati. Menteri Mudaning dan yang lainnya sudah ada di sana. Selain dia, ada tiga orang lainnya, dua laki-laki dan satu perempuan. Seorang pemuda yang mengenakan baju besi sangat mencolok. Dia liar dan bugar, dan sepertinya penuh kekuatan. Menteri Mudaning menunjuk pemuda itu dan tersenyum, Kakak Kin Chuan, ini Wang Su. Tuan muda Wang, ini teman baru ku Kincuan. Halo, Halo, Wang Su menyapa Kincuan dengan akrab. Ini Yu Hong, nona muda dari Yuk Lan, sangat cantik. Ayo, kenapa kamu tidak melihat nyonya? Dia benar-benar abadi. Wanita itu tersenyum. Yu Hong ini sebenarnya sangat cantik. Meskipun dia tidak secantik Gletser Beiming, dia jelas merupakan kecantikan yang langka. Dia adalah putri dari keluarga bangsawan, dan kata-kata serta tindakannya membuat orang merasa nyaman. Dia akan tersenyum ketika dia berbicara, dan afinitasnya sangat tinggi. Halo, senang bertemu dengan Anda. Pemuda lainnya agak kedinginan, namanya Chow Gang. Dia menyapa Kincuan dengan acuh-ta'acuh, tapi dia melirik Gletser Beiming lagi. Sekarang, hanya ada satu orang yang hilang, Murong Pocheng. Ini adalah keturunan dari lima klan terkuat di kota Sembilan Misteri. Mereka adalah pemimpin mutlak generasi muda. Maaf, aku terlambat, aku terlambat. Sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang pria yang terlihat sedikit lebih tua dari yang lain berjalan mendekat. Penampilannya tidak kalah dengan Menteri Mudaning. Dia lebih dewasa dan mantap, dan tindakannya elegan. Auranya tepat, ramah namun mendominasi. Kamu tidak terlambat. Semua orang baru saja tiba. Chow Gang tersenyum. Bab 700. Saat ini, Chow Gang sedang tersenyum seperti bunga mekar. Jantung Kincuan berdebar kencang. Pria ini tersenyum seperti ini, dan dia acuh-ta'acuh sebelumnya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berubah. Ini menyebabkan hati Kincuan bergolak. Tuan muda Murong, ini Kincuan dan istrinya. Kincuan, ini Murong Poceng. Wakil Menteri Ning tersenyum saat dia memperkenalkan. Halo, halo, Murong Poceng tersenyum saat dia menyapa. Kincuan secara alami membalas sapaan itu. Murong Poceng sedikit terpanah saat melihat Bei Ming Bincuan. Dia tersenyum pada Kincuan. Saudaraku, kamu adalah seorang ahli. Kincuan tersenyum tetapi tidak berbicara. Semua orang telah tiba. Mereka memanggil tunggangan mereka dan terbang menuju kedalaman Gunung Jiuxuan. Kincuan dan Bei Ming Bincuan mengendarai Dragon Fins lima warna. Dia memikirkan tentang lima orang dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa kelima klan itu dekat satu sama lain. Wakil Menteri Ning, Wang Su, dan Yu Hong tampak dekat, sementara Chou Gang mengjilat Murong Poceng. Klan Murong dan Wang Kota Jiuxuan adalah yang terkuat. Klan Anda, Chou, dan Ning sedikit lebih lemah. Ada juga Istana Jiuxuan Tae Yun. Ini harus menjadi klan terkuat di Kota Jiuxuan. Meskipun dikatakan bahwa mereka akan berburu, para ahli seperti mereka secara alami akan memburu beberapa binatang iblis yang kuat, dan mereka harus menjadi binatang iblis yang sangat kuat. Perburuan ini telah dipersiapkan sebelumnya. Belum lama ini, mereka telah melihat Red Cloud Demonic Bull di sembilan gunung mendalam. Ini adalah binatang iblis yang memiliki satu kaki di alam kaisar. Itu sangat kuat, dan beberapa dari mereka telah memutuskan untuk memburu binatang iblis ini hari ini. Kincuan dan Dark North Glacier kebetulan bergabung dengan mereka. Setengah hari kemudian, mereka tiba di sebuah lembah besar. Itu adalah lembah besar dengan pepohonan dan rerumputan yang lebat. Udara dipenuhi dengan aroma. Tujuh dari mereka menyimpan tunggangan mereka. Semuanya, hati-hati. Red Cloud Demonic Bull ini sangat kuat. Utamakan keselamatan, tapi kita harus bekerja sama. Saat waktunya tiba, dengarkan perintahku. Kata Murong Poceng. Yang lain tentu saja tidak punya masalah. Kincuan tidak merasakan tekanan apapun. Selama tidak ada keberadaan yang benar-benar memasuki alam kaisar, Kincuan tidak takut pada monster atau seniman bela diri. Saat ini, Kincuan juga berada di tingkat ke-9 dari alam kaisar bela diri. Di mata orang luar, dia berada di puncak tingkat ke-9 alam kaisar bela diri. Kincuan masih sangat muda, tetapi setelah temperamennya berubah, orang lain hanya dapat mengetahui bahwa dia masih sangat muda, tetapi mereka tidak dapat memperkirakan usia pasti Kincuan. Murong Poceng dan empat lainnya semuanya berada di puncak tingkat ke-9 alam kaisar bela diri. Mereka sedikit lebih tua dari Kincuan, tetapi mereka masih seumuran dan termasuk dalam talenta luar biasa dari generasi mereka. Di alam yang sama, yang lebih kuat bisa langsung membunuh yang lebih lemah. Kemampuan tempur Murong Poceng sangat kuat. Dia adalah yang terkuat dari 5, setidaknya dengan level. Bahkan Wangsu bukan tandingannya. Di sana. Setelah maju agak jauh, terdengar suara keras dari balik batu besar di kejauhan. Melenguhnya seekor sapi. Suara melenguh sapi bisa sangat menakutkan. Ekspresi semua orang menjadi serius. Ini adalah cobaan, tetapi juga pertempuran nyata. Mereka tidak bisa ceroboh, dan mereka tidak berani ceroboh. Segera, Kincuan melihat Red Cloud Demonic Bull. Panjangnya 100 meter dan tingginya 30 hingga 40 meter. Tubuhnya ditutupi sisik merah yang tampak seperti nyala api. Kedua tanduknya mencapai langit, dan matanya yang berwarna merah darah sebesar tangki air. Itu memancarkan dinginnya hutan. Ketika Kincuan melihat Ki Iblis yang mengjulang tinggi, dia merasa akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Tubuh Red Cloud Demonic Bull terlalu kuat, dan tidak memiliki kelemahan sama sekali. Jika dia ingin melukainya, dia harus menggunakan beberapa metode khusus, seperti binatang harta karun atau senjata dewa tingkat tinggi. Jika Kincuan ingin membunuh Red Cloud Demonic Bull ini, dia masih bisa melakukannya. Lagi pula, dia memiliki Dragon Leopard Beast dan Treasure Beast Diamond Rat. Selain itu, mata Dewa Mas Kincuan dapat melihat satu-satunya kelemahan Banteng Iblis Awan Merah. Kelemahan ini sebenarnya bukan kelemahan, tetapi jika Kincuan tidak menggunakan kekuatan aslinya atau memanggil Treasure Beast, dia harus menerobos anusnya untuk membunuhnya. Ini adalah kelemahan dari Red Cloud Demonic Bull, tapi itu hanya kelemahan kecil. Baiklah, semua orang berdiri di posisi dan menahannya. Kelemahannya adalah anus dan matanya. Namun, Red Cloud Demonic Bull sangat pandai melindungi matanya. Semuanya, coba serang kelemahannya yang lain. Kata Murong Poceng. Tubuh Red Cloud Demonic Bull sangat besar, dan tubuhnya ditutupi sisip tebal. Ekornya setebal rumah, menjuntai menutupi kelemahannya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menyerang. Mereka hanya bisa mencari peluang. Kakak Murong, tidak mudah untuk menyerang. Chow Gang melihat Red Cloud Demonic Bull dan berkata, Mari kita cari peluang. Saat pertempuran dimulai, ekornya akan berayun. Mari kita lihat apakah ada peluang. Jika tidak ada peluang, kita tidak akan bisa mengalahkan Red Cloud Demonic Bull ini. Kata Murong Poceng. Anggap saja ini sebagai latihan. Yang terbaik adalah jika kita bisa membunuhnya, tapi jika tidak bisa, kita masih bisa mendapatkan beberapa pengalaman tempur. Wang Su tertawa. Itu benar. Kalau begitu mari bersiap-siap. Saudara Kincuan, apakah Anda keberatan? Menteri Mudaning bertanya. Tidak. Kincuan menggelengkan kepalanya. Di sana. Saat mereka mendekat, Red Cloud Demonic Bull meraung dan menatap mereka dengan mata merah darah. Kemudian, tubuhnya yang besar dengan liar berlari ke arah mereka. Besiaplah untuk bertarung. Murong Poceng tidak berani gegabuh. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan panah naga pemanggil jiwa. Meskipun Kincuan tidak ingin mengungkapkan kekuatan penuhnya, dia masih perlu memamerkan salah satu keahliannya. Karena itu, ia memutuskan untuk bertindak sebagai pemanah yang saleh. Dia bisa melihat situasi di sini dan mungkin perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk menahan Red Cloud Demonic Bull. Melihat Kincuan mengeluarkan busur emas sederhana dengan rune yang bagus terukir di atasnya, mereka sedikit terkejut. Pada level ini, sangat sedikit orang yang menggunakan busur dan anak panah. Tentu saja, pemanah yang saleh sangat kuat, terutama yang berada di level overload atau lebih tinggi. Seorang pemanah yang saleh dapat memengaruhi seluruh medan perang. Mengikat air. Beaming Glacier langsung menggunakan binding of water. Kincuan menggunakan posisi Dewa Delapan Bunga, tetapi hanya untuk dirinya sendiri dan Beaming Glacier. Kincuan menarik busur dan anak panah, lalu langsung memunci mata Red Cloud Demonic Bull. Raungan naga emas melintas dan raungan naga tumpul dan jauh muncul, menyebabkan Red Cloud Demonic Bull yang sedang mengisi daya melambat sejenak. Tapi kemudian, itu masih terburu-buru. Memadamkan. Cahaya emas menyala dan naga emas memotong langit, langsung bergegas menuju Red Cloud Demonic Bull Raksasa. Pada saat ini, yang lain juga bergegas. Ledakan. Di sana. Empat kepala Red Cloud Demonic Bull langsung menggunakan tanduknya yang keras untuk memblokir panah kincuan. Panah naga pemanggil jiwa kembali. Kemampuan Red Cloud Demonic Bull untuk menahan serangan terlalu kuat, terutama sepasang tanduknya. Jika itu dibuat menjadi senjata, itu akan menjadi bahan senjata dewa. Banteng iblis awan merah ini juga bisa dikatakan sebagai harta karun. Seluruh tubuh sisiknya bisa ditempa menjadi baju perang yang kuat, rok pertempuran, kantong empedu sapi, bezoar. Saat ini, Murong Poceng mengeluarkan tombak besar. Dia awalnya adalah pria yang anggun dan tampan dengan tubuh yang ramping. Tapi dengan tombak hitam yang panjangnya lebih dari 3 meter, ditambah dengan pakaian putihnya, dia memiliki aura dominan yang tak terlukiskan. Terima kasih.